Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Bersama kita awali iNews pagi hari ini dari Ibu Kota, Bentrokan melibatkan warga dan ormas di jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu malam tadi terjadi. Bentrokan disebabkan oleh persoalan sengketa lahan antara warga dengan Pertamina. Aksi saling lempar batu dan molotov ini dilakukan antara kelompok warga dan ormas di ruas jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Bentrokan mengakibatkan arus lalu lintas dari Pancoran menuju Pasar Minggu dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Bentrokan diduga dilatar belakangnya oleh sengketa lahan antara pihak Pertamina dan warga yang berada di jalan Pancoran, Buntu 2. Bentrokan pun meredah setelah Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan ratusan personil ke lokasi. Hingga dini hari tadi, polisi masih disiagakan untuk mencegah bentrokan susulan. Sengketa yang sebenarnya sudah beberapa waktu lalu terjadi, sebenarnya telah dilakukan upaya-upaya mediasi untuk kedua-dua pihak sama-sama menjaga situasi rakti emas. Namun malam hari ini ternyata bukan pihak-pihak yang bersengketa, namun ada pihak-pihak luar yang menunggangi masing-masing kelompok. Baik dari pihak yang warga maupun dari pihak diduga dari pihak satunya, itu juga mendatangkan masa dari luar orang yang bersengketa. Terima kasih telah menonton!